Namun demikian kita tidak memungkiri 2020 ini masih ada hal yang perlu kita catat bahwa belum terjadinya kesepakatan dagang antara Amerika dan Tiongkok dan juga Brexit ini juga masih belum jelas ya dan tentunya kita masih bekerja keras ya meskipun tren suku bunga kebijakan akan terus menurun ya terutama di Eropa ya Bapak Presiden, Bapak Ibu sekarang yang berbahagia ya Nah kita juga terima kasih ini berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah terutama adalah reformasi birokrasi dan juga kebijakan di berbagai sektor real dan terima kasih terutama kepada BUMENGYU yang telah kemarin juga sudah disampaikan telah memberikan peningkatan reinvestasi melalui insentif pajak yang bahwa kami sudah mencatat bahwa pajak investasi reksadana di RE, DINPRA dan PKEBA menjadi 5% sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya Tentunya ini kami terima kasih kepada BUMENGYU Kondisi ini akan memberikan semangat kepada para pelaku usaha untuk resumpah di pasar muda Kami juga tentunya mengapriasi seluruh kementerian yang telah bersama-sama untuk mendorong UMKM Ini luar biasa dan ini akan memberikan sinergi seluruh kementerian dan lembaga agar UMKM ini bisa tubuh dan tentunya kita berpresentasi ekspor Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Ada tiga kebijakan penting yang terus kami lanjutkan Terutama dari kami dari otoritas jasa keuangan Bahwa peningkatan governance akan terus kami dorong Di antaranya melalui peningkatan standar di pasar perdagangan Dan juga transparansi laporan keuangan Melalui audit oleh otih auditor yang kredibel Ini akan terus kami dorong sehingga nanti ini bisa memberikan konfiden lebih kepada pasar Yang kedua meningkatkan peran pasar muda dari berbagai proyek pembiayaan Terutama adalah pembiayaan-pembiayaan menjadi prioritas pemerintah Ini akan kita beri perhatian dan akan kita dorong Bahkan akan kita coba kita cari insentif apa yang bisa kita sampaikan Yang ketiga tentunya kami ingin menarik para pengusaha UMKM Dan para investor lintim untuk masuk di pasar modal Dengan cara demikian dan tentunya ini menggunakan platform digital Di antaranya proses transaksi sekarang sudah mulai dengan digital Bahkan pemesanan sudah mulai dengan digital Dan bahkan kita juga akan memperluas basis investor ini ke seluruh daerah-daerah Dan dengan berbagai inisiatif ini kami harapkan bisa mendorong dan meningkatkan integritas pasar kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!